Orang-orang pada ragu mau pakai Puma, kenapa? Karena katanya sih Puma berat Nah, kalau kamu belum pernah coba, emang kelihatannya kayak katanya sih berat Tapi daripada katanya, mending kamu cobain dulu Halo sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di videonya Sporty Eddie Kali ini kita coba review di tempat yang berbeda Kali ini kita coba review barang paling baru juga sob Dan ini bisa dikatakan keluaran terbaru dari seri Puma Seperti apa sepatunya? Kalau di website Puma ada sepatunya bocorannya futur 6.4 kayak gini Kurang lebih gambarnya kayak gini, nanti barangnya seperti apa Ikuti terus video ini sampai akhir Oke sob, seperti apa sepatunya? Ini dia Ini baru datang banget ya, ada sepatu Puma futur 6.4 Kalau kemarin yang paling baru ada 5 Dan sekarang paling baru banget lagi ada Puma futur 6.4 Oke, langsung aja barangnya seperti ini Ini dia, langsung dari boxnya Puma Future Ini barangnya warnanya black sama kombinasi orange Jadi warna hitam kombinasi dengan orange Oke, sebelumnya boxnya aku pinggirin dulu Terus apa bedanya sama yang seri sebelumnya Atau seri futur atau future kelimanya Kalau menurut website yang ada di Puma ini Jadi dia ini lebih, bedanya itu dia meningkatkan Meningkatkan mulai dari bahan sama kegunaannya Oke, saya pegang satu aja Untuk sepatunya sendiri, kalau disini disebutin bahasanya Dibikin lebih nyaman lagi buat kaki kamu Yang pertama dari bahan uppernya Kalau uppernya disini dia kelihatan atau terasa lebih lembut dan lentur lagi Dari seri sebelumnya Walaupun untuk model dari uppernya ini masih sama Atau hampir mirip lah Bahkan 90% dikatakan mirip Oke, kemiripan bahan ini emang sangat mirip sama seri sebelumnya Tapi menurut Puma-nya sendiri Bahasanya bahannya ini atau uppernya ini Ini bisa dibikin lebih buat Supaya kaki kamu lebih nge-feed ketika kamu pakai Makin nyaman pokoknya pada intinya Ketika kamu pakai Dia bakal kayak lebih nge-feed lagi Lebih nyengkram lagi Itu dari Puma-nya Itu dari segi bahan uppernya Terus buat bentukan sepatunya Puma-nya mungkin bahasanya dia lebih meningkatkan lagi Terhadap bentuk-bentuk kakimu Baik kamu pakai yang biasa pakai white, pakai slim Ini didesain lebih Bisa juga dipakai sama slim Bisa juga dipakai sama si tipe white Karena disini Puma juga nyebutin bahasanya Selain dua kombinasi tadi Membuat sepatu ini cocok buat kamu yang suka akselerasi Atau suka gerak cepat di lapangan Jadi sudah nge-feed Nyaman di kaki Jadi kamu bakal lebih maksimal lagi pastinya Kalau di lapangan Oke lanjut di bagian Masih di bagian atasnya ini Bahasanya menurut Puma Ini juga support buat agilitas dan juga akselerasi Tadi juga udah kita sebutin ya Bahasanya ini lebih ringan Uppernya katanya lebih ringan Kalau disini di glemnya Untuk bahannya Bahan sini Lidahnya Ini dia Kayak nyatu gini Tapi sebenarnya Dia nggak bener-bener nyatu Di dalamnya masih kayak ada sisa gitu Dan ini bahannya mesh Dan fungsinya mesh Seperti yang biasa kita sebutin di review-review sebelumnya Mesh itu biasanya buat Supaya udara panas yang ada di dalam sepatu ini Dapat dengan mudah keluar Jadi kaki kamu nggak Nggak apa namanya Nggak bakal lama-lama Atau nggak bakal cepat rasa panas gitu Karena disini ada bahan meshnya yang membantu Sirkulasi udara dari dalam Keluar sepatu Jadi bakal tambah nyaman lagi Terus Disini Di bagian Masih di bagian atas Puma Lagi-lagi dia masih Nge-branding Logo Puma-nya Di bagian depan sini Terus nge-branding logo Puma-nya Di bagian Belakang sini Di belakang sini Terus dia lagi-lagi Masih dengan nge-branding Namanya Future Di bagian lidahnya sini Langsung lanjut Di bagian Hotsole Nah biasanya nih Orang-orang pada ragu Mau pakai Puma Kenapa? Karena katanya sih Puma berat Nah Kalau kamu belum pernah coba Emang kelihatannya kayak Katanya sih berat Tapi daripada katanya Mending kamu cobain dulu Karena Puma ini Kalau Aku pernah coba Buat fitting Puma Puma Future Itu Kelihatannya Memang di tangan Lebih Berisi Atau Ada Power-nya Ada bebanya Tapi sebenarnya Kalau kita udah pakai di kaki Itu sama kayak Sepatu-sepatu pada umumnya Jadi sepatu ya Emang kayak gitu Rasanya Terus ini enaknya Kalau Solnya kayak gini Dia bakal enak buat shooting Sama buat passing Karena Power-nya bakal ketambah Sama Masa dari Solnya ini Oke Untuk bahannya sendiri Outsole-nya ini Bahannya Seperti pada Sebelumnya Seri yang sebelumnya Ini bahannya masih Pakai rubber Pakai karet Dan Karetnya ini Non-marking Jadi ketika Karet non-marking ini Lebih bagus Kamu pakai buat Pemanasan dulu Selain bagus buat Kamu Manasin otot kamu Ini juga bagus buat Sepatu Karena sepatu nanti Bakal Apa namanya Bakal kenalan dulu Sama Gerakanmu Jadi dia bakal Lebih lentur lagi Dan enak lagi Nantinya Bahasanya ada tambahan lagi nih Untuk di bagian Uppernya Jadi ketika dipegang Uppernya ini Kayak ada Seperti Lapisan yang Kalau ini Ketemu sama bola Ini bakal lebih Kerasa kayak Lebih nempel Jadi kalau kamu Pernah pakai Puma Future yang 5 Mungkin kamu bakal Ngerasa kalau Ininya enak Karena apa namanya Motifnya itu Kerasa banget Dan ini Tambah-tambah lagi Di Future 6 ini 6.4 Kalau aku ngerasain Dipegang pakai tangan Gini Jadi kayak Ada lapisan Yang bakal Ketemu bola Itu rasanya Dia bakal Lebih nempel Jadi bakal enak banget Kalau buat control sih Apalagi kalau ketemu Bagian uppernya sini Nanti kamu bisa coba aja Langsung Terus rekomendasi Buat posisinya Ini biasanya Pemain-pemain Dengan tipe Shooter Biasanya dia Main di posisi Pivot Ini bisa juga Pakai kayak gini Karena ini enak Buat shooting Terus Kalau kamu Biasa main Di posisi Anchor Juga bisa Karena ini enak Buat passing Buat control Dan juga Nanti bisa Shooting-shooting Dari jarak jauh Biasanya anchor Terus Buat penjaga gawang Atau keeper Juga bisa Karena kalau penjaga gawang Biasanya Dia butuh sepatu Yang cukup kokoh Dibuat Menahan bola Di belakang Oke sob Terus Ini yang penting banget Buat kamu yang penasaran Harganya berapa Kita kasih bocoran Langsung disini Bahasanya Harganya ini Sekitar 500 ribuan aja Kamu udah bisa dapetin Sepatu dengan kualitas Yang bagus banget Pokoknya ini udah Bener-bener Di desain Terus direkomendasiin Semua dari Upper dan Peruntukannya Itu cocok banget Buat main futsal Dan kamu Kalau penasaran Pengen beli Kamu bisa langsung Chat admin WA Atau kamu bisa langsung Ke marketplace Dan Kamu bisa Cek-cek seri lainnya Di instagram kita Sporty ID Akhirnya Sampai juga Di penghujung video Kamu bisa langsung Ikuti terus Video kita Dengan cara subscribe Terus Kamu kalau suka Jangan lupa like Terus Sebarin manfaat Video ini Dengan cara share Ke teman-temanmu Atau di media sosial Kamu lainnya Terus Ikuti video kita Sampai Kedepannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton